Terima kasih telah menonton Dengan ditemani peluk hangat mentari, dimulailah cerita kami di Kota Santri. Terima kasih telah menonton Selatan Kabupaten Gersik dengan luas wilayah 416 hektare. Berdasarkan hasil penelitian dari informasi perangkat desa setempat, jumlah penduduk yang ada di desa Gedanggulut sebanyak 3.024 jiwa yang terbagi menjadi 715 kepala keluarga dengan mayoritas berprofesi menjadi petani. Kementerian Perindustrian menargetkan Pulau Jawa adalah fokus pengembangan dari industri tekstil yang merupakan industri unggulan di Jawa Timur. Usaha mikro kecil menengah sarung penuh alat tradisional di Kabupaten Gersik berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Gersik, khususnya di desa Gedanggulut. Selain itu, masih banyak potensi lain yang belum dieksplorasi secara maksimal, seperti pertanian, perkebunan, keindahan alam, serta kearifan lokal. Dalam rangka menggali dan mengeksplorasi potensi-potensi yang tersembunyi, KKN Gersik 17 yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya dan pemerintah setempat mengusung tema pengembangan potensi daerah. Tim KKN Gersik 17 yang berlatar belakang dari berbagai program studi ini melakukan berbagai kegiatan, di antaranya. Pemetaan Milayah dan Potensi Program ini bertujuan untuk mengengkapi data kewilayahan dan mengidentifikasi potensi yang ada, sebagai bahan perencanaan program pembangunan di masa yang akan datang. Akses informasi pendidikan yang belum merata, melahirkan program peningkatan pendidikan. Program tersebut kami realisasikan dengan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan lomba-lomba sebagai wujud keterlibatan warga setempat dalam mengikuti program yang kami usung. Ikut serta melembangkan potensi desa sebagai penghasil tenung. Mengangkat desa tenung sebagai pariwisata lokal Tuglobal. Kami melakukan gerakan bersih lingkungan dan penanaman bibit, sebagai cara kami menumbuhkan sikap peka masyarakat terhadap lingkungan hidup. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, Seperti memperbaiki fasilitas pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan nilai jual hasil panen merupakan program yang diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan hasil panen yang berlimpah. Dari kekayaan alam setempat, Melalui kegiatan sosialisasi digital marketing, Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Kami mencurahkan segenap pengetahuan untuk mendukung masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan, Serta pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan Ramadan berbagi, Melalui pembagian takjil gratis yang diadakan saat bulan Ramadan. Sebagai upaya mendukung program pembangunan desa, Kami berpartisipasi melalui program optimalisasi ragam desa, Yang diwujudkan melalui peran badan usaha milik desa, Mendukung fasilitas desa, Mengadakan lomba dan pengembangan potensi daerah, Sebagai program utama yang kami harapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan kota Gersik. Seluruh pengabdian ini sepenuhnya kami dedikasikan untuk kejayaan negeri. Selamat menikmati!